boleh boleh sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini semoga sehat selalu panjang umur berkah rezeki dan bahagia keluarganya amin amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys cak mujib gimana kabar teman teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin banyak kemarin video saya yang istilahnya mereaksi FS channel itu banyak yang komen memang FS channel itu selalu membuat kita itu menitiskan air mata seperti itu dan buat teman teman semua kalau belum tau FS channel silahkan di subscribe silahkan tonton video videonya karena disitu banyak sekali istilahnya video-video yang menarik dan juga ketika teman teman menonton FS channel otomatis teman teman juga menyumbang ataupun membantu peniaga-peniaga yang dibantu oleh FS channel ini karena di dalam youtube kan ada pendapatan dan pendapatan itu juga disalurkan kepada peniaga-peniaga ataupun disedekahkan macam itu dan juga ada rekening bank daripada FS channel ataupun yayasan maghfiro yang bisa teman teman istilahnya menyalurkan harta terbaiknya di FS channel ataupun di yayasan maghfiro ini insyaallah bermanfaat untuk kita karena sedekah itu akan kembali kepada kita sedekah yang baik akan kembali kepada kita dan kebaikan juga akan kembali kepada kita maka daripada itu guys langsung saja tanpa berlama-lama video terbaru daripada FS channel yaitu kueh tradisi ini susah sangat nak jumpa sampai sungai petani cari oh iya ke apa ni guys nah penasaran langsung saja kita play video let's go hai assalamualaikum selamat tengah hari hari ni saya ada dekat sungai petani kedah saya keluar izik tul tadi dekat sana ada TF jalan nak pergi ke Semelin berhadapan dengan saya ni ada dangai paklong jom kita tengok dangai paklong ini nyok paklong nyok ni cara pembuatan dangai berapa lama lah paklong lengka ya belas jauh dah lah ni dia pakai tepung apa ni paklong tepung pulut tepung pulut campur dengan isi kelapa ni kelapa lah isi hijau kelapa yang makanan hijau kan kelapa yang hijau yang hijau dangai ni makanan daripada mana paklong ni belah balik lah makan ni orang pulit orang utara lah orang utara punya lah ok guys pernah saya jadi ingat teringat dari jemaah saya dulu ketika isilannya di Arab Saudi gitu guys ya ketika saya menjadi motawif itu kalau pakcik pakcik nih mungkin dari daripada nih lah daripada sungai petani ya saya tak faham juga itu memang suaranya dan juga ketika melafalkan sebuah kalimat saya sangat susah untuk memahami macam pakcik nih dia cakap macam oh iya lah tak apa lah jadi saya memang pakai tepung jadi waktu itu saya tuh gak faham banget guys dengan bahasa itu dan sampai sekarang pun gak faham gitu maksudnya kalau gak ada subtitlenya ini saya gak ngerti lepas bubuk tepung bubuk nyok lepas itu bubuk gula bubuk gula bubuk gula bubuk gula bubuk gula memang tengok dia Pak Long bubuk gula daripada siapa dulu lalu dulu lalu dulu ratuk dia buat makan di rumah cuma ingat cara-cara buat tu lah buat apa Aikah ni ratuk tu tetap dia kau makan buat makan kat rumah daripada makan di rumah terus jadi mega kok mudah gitu ini mudah banget asli kalau kita tengok jajanan ini mudah banget tapi rare gitu macam mana baru 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 ingat dulu keluar apa nak kerja apa nak buat berusaha jantung tu yang mega ni tercetus yang mega ni cik bagi adik ni bercuma cukup adik satu ambil abang ambil 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 bersama bersama ada hari cuti cuti dah jemaat hari kalau pia hospital kalau jantung berapa bulan sekali tu pia hospital 3 bulan kan 4 bulan tu oh dia bakar macam ni ha bakar tak lama habis tinggi dia maul lenek nak tengok dia dah masak macam mana tu dia ada naik huap dah wangi dia wangi sedap ini guys asli ini sedap ini kalau di sini apa namanya ada juga sebenarnya di sini tapi saya lupa namanya ada satu paket berapa ni satu paket menangit oh satu paket sebagi kira sengit dia bakar dia berapa pagi setiap pagi sampai penampak nyok 70 min nyok dia nyok dengan pelet orang panggil nyok kita panggil nyok kelapa nyok kan nyok ini kelapa sama kenapa nyok tu kelapa tapi semua tak penginyok betul bismillah rafn rafn ok jangan panas panas tadi baru angkat so nak tengok daripada dalam macam ni bismillah rafn dia dengan air original dia rasa crunchy crunchy sedap dia ada rasa gula kelapa dengan tepung memang padu siapa yang belum rasa apa kena main rasa budi kalau apa tak try dekat ya yang mana nak jalan ke utara apa situ keluar sungai petani selatan buat TF terik sesedap rasa memang sempoi memang tak kemen sangat sebab makanan ni tak ramai orang budak-budak boleh buat dia ramai yang darah ramai rezeki kat orang ni terima kasih pak lom emang sedap dia rasa macam apa rangup dia rangup kat luar sebab nyok bakar bila dia rangup makan lembut pula rasa lagi dia lembut tu boleh nyok sebab nyok muda masak hijau kalau nyok masak kain sebab kelapa muda dia akan jadi berapa yang keras ni orang muda lah tak tahu buat tak mau belajar marah sikit daripada balong pulau udang dikira berapa satu seranggit satu seranggit ke semua satu seranggit sini semua satu seranggit teronok lah balong negar teronok negar 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 teronok lah teronok lah main hari laku teronok lah kalau hari kurang itu habis teronok kalau dia orang tak lah orgi tak orgi memang dapatan kekuat kalau hari hujan dari hujan terang-terang hujan dah pernah terlul sikit lah tapi saya hujan hari belah orang mati orang cair orang balik makan dengan kopi kopi o betul Pak Long betul kopi o panas-panas dengan dangai sedap mashaAllah sedap ok ampun merkena main rasa juga kopi mana pun merkena main rasa dangai Pak Long sebab dia punya resepi dengan skill dia skill orang lama nak catat lebih itu memang sedap lah memang padu ok Pak Long ada berapa lagi ni semua termasuk yang kat sana semua jumlah saya nak beli semua ni bagi apa cuma saya banyakkan siap boleh boleh jadi 173 saya nakkan 200 boleh 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 200 Pak Long 200 Pak Long kira cukup tak cukup banyak ni cukup tak Pak Long kira yang lebih hadiah kat Pak Long dan Mak Long bukanlah 700 ke boleh boleh buat Pak Long boleh boleh saya nakkan 200 500 tu untuk Pak Long dan Mak Long hadiah ni daripada Yayasan Makfirah dan juga tim saya FS Channel terima kasih terima kasih banyak Pak Long terima kasih terima kasih terima kasih Allah ya selalu Pak Long Allahu Akbar alright guys dan itulah tadi kita lihat bagaimana pembuatan daripada kuih ini guys ya sangat rare sangat susah kita nak jumpa tapi memang mudah sangat tapi kalau bukan skill daripada orang lama itu memang takkan sedap dia kan daripada Pak Long tadi kan dan Alhamdulillah kita tengok macam mana istilahnya shocknya ya Pak Long tadi ketika tim FS Channel dan juga Yayasan Makfirah ini memberikan hadiah untuk mereka berdua shock dan tak boleh berkata-kata macam tu Allahuakbar terbaiklah kalian semua kan tanpa kalian insyaAllah tak ada apa-apa kan insyaAllah sebab kepada kalian semua yang support True FS Channel dan juga Yayasan Mawfirah yang senantiasa kalian support insyaAllah akan memberikan manfaat kepada yang lainnya juga oke itu saja video kali ini terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa